Halo guys, gue baca-baca di forum apa di grup yang membahas Mira, ternyata banyak dari kalian yang barusan baru main dan bingung gitu ya, mulai dari nol atau masih gak tau apa-apa soal game ini. Oke, gue bahas singkat aja apa sih yang kalian lakukan dari level 1 sampai level 40 lah, kan pertama kali adalah kalian capai level 40 dulu, karena level 40 itu kalian bisa baru kebuka market lalu band remix wallet kalian. Oke, untuk cara band remix dan lain sebagainya, biar dapet cuan dan lain sebagainya itu bisa tonton di konten creator lain ya, karena gue gak bahas, karena gak terlalu ekspert disitu. Oke, dan juga banyak yang bahas juga. Nah, gue bakal sharing ya gimana caranya mulai game ini. Pertama kalian, itu kalau dari awal itu tinggal gak usah ngapa-ngapain, jadi gak usah jalan-jalan, gak usah bunuh yang macem-macem, kalian khusus fokus di main quest, main quest itu yang paling atas ini. Nah, kalian selesaiin aja terus sampai mentok. Nah, mentok itu gimana? Mentok itu sampai kalian gak bisa lawan monsternya, jadi monsternya udah terlalu berat. Nah, kalau udah mentok kayak gitu, berarti kalian CP-nya kurang atau level-nya kurang. Nah, gimana cara menaikkan CP untuk level awal? Banyak yang nanya, level gue 45, tapi kalau CP-nya masih 40 atau level gue lebih tinggi daripada CP gue. Nah, untuk di awal-awal gak usah khawatir, gak usah mikirin dari CP. Ya, karena yang penting kalian progresnya cepat. Kalau udah levelnya udah tinggi di atas 60, di atas 70, itu baru, bolehlah sedikit-sedikit baru mikirin CP. Nah, gimana cara menaikkan CP? Jadi kalau misalnya kalian mentok itu, gak bisa bunuh monsternya, berarti CP kalian kurang. Cara menaikkan CP itu, kalian tentu leveling. Jadi leveling bunuh monster, naik level, status kalian ini akan naik semua. Lalu, spirit. Kalau misalnya kalian dapet spirit, pertama kan pasti hijau ya, kalau misalnya dapet spirit biru, itu lumayan membantu itu naiknya. Ini contohnya nih, spirit biru ini 1560, sedangkan yang spirit hijau cuma 270. Nah, naiknya banyak banget. Treasure spirit juga penting. Ya. Menaikan CP. Lalu, magic stone. Ini juga menaikan CP. Kalian pakai magic stone yang bagus ya, yang lebih... Sebenarnya kalau ada namanya fake CP. Fake CP ini isinya HP dan MP. Ini menaikan... HP ini bisa menaikan CP gede banget. Yang kedua MP, juga gede. Cuman, status kalian gak berubah banyak. Jadi itu namanya fake CP. Cuman di awal-awal gak usah mentingin cek fake CP atau enggak, yang penting kalian naikin CP aja supaya bisa bunuh monster itu. Oke, jadi magic stone juga cari yang startnya paling bagus. Terus, equip. Equip kalian enchant. Kalian naikin, plus 6, plus 5. Nah, kalau misalnya sudah kekumpul, kalian bisa langsung naikin tier-nya. Ada tier 1, 2, 3, 4. Kalau kalau gak salah ya, untuk hijau ini gak gitu penting loh. Kalau misalnya kalian buang-buang 2 ke 4 itu bisa dapat dari monster, tinggal di tinggal di craft-craft-craft-craft sampai ke 4. Untuk yang biru ini, gak gitu beda jauh. Ini yang tier 1 sama uncommon tier 4, misalnya plus 6 atau plus 7, itu gak gitu jauh. Sedangkan kalian plus 6, plus 7, tinggal beli di market murah banget kan. Nah, cara dapat gold-nya itu bisa cek di konten gue sebelumnya. Nah, misalnya kalau dulu gue fokusnya nih langsung naik ke 2. Jadi dari uncommon gue pake ini, 2, gue craft ke sini, lalu dipake. Terus 3 ke 4 agak lama, cuman kalau misalnya kalian tau caranya, ya dari dapet boosting dari temen mungkin yang levelnya lebih tinggi jadi bisa dapet quest yang yang drop-nya atau hadiahnya barang ini, ya langsung naikin ke 4. Ini butuh banyak kan? Jadi langsung naikin ke 4 baru kalian pake. Cuman kalau kelamaan sih di 3 dulu gak apa-apa. ini kalian masukin, naikin semua. Ini ada statnya bagus-bagus kan, physical attack, skill attack, damage boost, physical attack, monster damage boost, monster damage boost. untuk di awal-awal gue sih lebih penting liatnya monster damage boost. Jadi lebih cepat bunuh monsternya. Nanti kalau udah di level-level kayak gue, itu baru milih milih yang lain kayak depreciation boost, critical attack damage boost, itu buat juga PvP, PvE, dan lain sebagainya. Cuman untuk awal kalian fokus aja monster. Kalau saran gue ya. Nah, kalau sudah selesai, kalian rasa cukup, terus kalian push lagi. Sebenarnya 1-40 itu sehari-dua hari juga bisa dapet ya. Ini gue berlaku juga sampai level 60 sebenarnya. jadi fokus ke main quest. Ya, main quest juga dapet XP, itu lumayan gede kalau di awal-awal cepat naik level. Ya, jadi naikin terus main quest-nya sampai mentok. Karena syaratnya main quest juga nanti akan butuh yang lain-lain. Ya, misalnya kalian harus naikin conquest, ini juga butuh butuh kesabaran dan butuh kejelian ya. Karena ada tips-nya supaya lebih cepat naik conquest jangan sampai salah jalan. ada beberapa conquest yang perlu request. Ada beberapa conquest yang perlu history. Nah, ini lamanya di sini, jadi kalian juga harus sedia waktu juga dari awal daripada nunda-nunda, nanti levelnya sudah terlalu tinggi tapi request-nya masih kerjain yang awal-awal itu kan jadinya buang waktu. Karena kalian ngelawannya monster-nya terlalu gampang, sedangkan bunuhnya butuh waktu juga. Misalnya butuh 800 kali kill monster, terus ada conquest request yang lain, bunuh 600, bunuh 800, itu butuh waktu banyak. Jadi mending dari awal dicicil-cicil conquest request-nya. ini mystery, ini diselesaikan dari awal di sini. Ini syarat buat naikin conquest. Kalian naik conquest juga naik cepet sebenarnya. Lalu ini request, yang gue ingat ini wajib diselesaikan karena ini butuh buat conquest, ini juga wajib diselesaikan karena butuh buat conquest. nah ini lebih bagus di awal sih karena sambil sambil kalian leveling juga karena kan levelnya seimbang daripada di akhir-akhir terlalu gampang. Ini banyak yang gue kerjain karena gak dibutuhkan buat conquest. Cuman ada beberapa yang butuh kayak seperti ini, ini. Ini menurut di awal nih. jadi kalau misalnya kalian pada bilang mentok di level 40 gak tahu mau ngapain atau nah itu sebenarnya banyak banget yang bisa kalian kerjakan ya. Mungkin kalian bingung karena belum pernah main game MMORG sebelumnya. Cuman kalau misalnya game ini sebenarnya makan waktu juga. Jadi kerjain kesimpulannya kerjain ini sampai mentok main quest sampai mentok terus kalau misalnya sudah mentok naikin CP caranya seperti tadi jadi naikin oh iya ini juga penting juga naikin inner force naikin konstitusi naikin conquest itu naikin CP juga naikin level naikin CP naikin magic stone juga naikin CP terus spirit kalau misalnya kalian dapat yang biru juga naiknya cepat terus equipment kalau kalian upgrade tiernya lebih tinggi itu lebih naikin CP juga dan lebih gampang bonus monsternya oke gitu aja kalau ada pertanyaan bisa tulis di komentar thank you